Jika sebelumnya kita sudah membahas tentang cerita awal dari Root, lalu sekarang bagaimana cara menguasai hutan ini? Di Root, kemenangan kalian ditentukan oleh seberapa besar pengaruh kelompok kalian di Woodland, yang dilambangkan dengan Victory Point. Siapa yang mencapai poin 30 terlebih dahulu akan menjadi penguasa Woodland. Mulai dari menghancurkan bangunan dan token milik kelompok lain, membuat peralatan tertentu, hingga melakukan cara unik masing-masing kelompok untuk mendapatkan poin. Aerie Dynasty yang mendapatkan poin jika berhasil mengamankan sangkar mereka dari serangan, Marky the Cat dengan membangun fasilitas industri, Woodland Alliance dengan menyebarkan pesan-pesan kemerdekaan ke seluruh penjuru Woodland, Riverfall Company dengan menjual jasa mereka ke kelompok lain, Lizard Guild dengan melakukan ritual keagamaan mereka, Corvid Conspiracy dengan menebarkan teror ke setiap desa, Underground Dachi dengan mengangkat perdana menteri mereka naik memimpin ke dunia atas, terakhir Vagabond dengan membantu kelompok lain lalu mengkhianati mereka. Tunggu-tunggu, cara bermain untuk masing-masing kelompok akan dijelaskan di video terpisah. Saat ini, aku akan menceritakan aturan dasar dari Ruth. Woodland, tempat di mana kita akan berperang, terbagi menjadi 4 tema berbeda. Ada peta musim semi, musim dingin, danau, dan gunung. Di peta musim semi akan terdapat desa berserta ikon di bawahnya yang melambangkan penduduk mayoritas desa tersebut. Cara lainnya adalah dengan melihat warna pohon yang ada di sekitar wilayah desa. Merah untuk rubah, orange untuk tikus, dan kuning untuk kelinci. Sedangkan untuk peta lainnya, mayoritas penduduk akan ditutupkan secara acak yang nantinya akan ditandai dengan penanda desa. Di setiap desa terdapat slot persegi yang menandakan lahan kosong. Kelompok yang menguasai desa tersebut nantinya dapat mendirikan bangunan mereka di sana. Di beberapa desa terdapat lahan kosong yang masih tertutup reruntuhan, dan hanya Vagabond lah yang bisa membersihkan reruntuhan ini. Di balik reruntuhan ini, terdapat perlengkapan yang sangat berguna untuk Vagabond. Tiap desa dihubungkan dengan jalan setapak. Desa satu dan lainnya akan disebut bersebelahan jika mereka dihubungkan oleh jalan ini. Semua pasukan kelompok dapat berpindah antar desa melalui jalan ini dengan catatan. Kelompokmu wajib menguasai desa asal pasukan berpindah dengan asumsi berangkat perperang, atau menguasai desa tujuan dengan asumsi kabur dari wilayah kekuasaan musuh. Jika tidak keduanya, maka pasukanmu akan terperangkap dan tidak bisa kabur kemanapun. Di peta gunung terdapat jalan goa yang menghubungkan antar desa, tapi akses ini tertutup karena tanah longsor. Semua kelompok bisa membuka akses ini secara permanen dengan mengandalkan tenaga dari warga desa. Sungai yang mengalir di tengah-tengah woodland merupakan akses eksklusif untuk kelompok berang-berang, dan hanya bisa dilewati jika kelompokmu menyewa jasa mereka. Di peta danau, selain menggunakan jasa dari kelompok berang-berang, kamu juga bisa menggunakan kayu rakit gratis yang dapat digunakan bersama-sama. Di woodland tentunya juga terdapat hutan lebat di antara desa. Hutan ini sangat berbahaya dan dipenuhi para bandit. Dan sekali lagi, hanya sang hero vagabond lah yang dapat melewati hutan ini. Di peta musim semi, meskipun satu hutan terlihat terpisah oleh sungai, tapi tetap bisa dilewati oleh vagabond. Jika kalian perhatikan, akan selalu ada jembatan alternatif yang menghubungkannya. Di peta musim dingin, karena cuaca yang ekstrim, maka jembatan alternatifnya pun juga hancur karena diterjang badai. Di peta gunung, meskipun pohon yang terdapat di antara desanya sedikit, tapi ini juga masih disebut hutan. Di bagian bawah, terdapat penanda victory point yang dimulai dari angka 0 hingga 30. Di bagian atas, ada 12 peralatan yang bisa diciptakan oleh para warga desa. Di setiap sesi permainan root, terdapat 54 kartu yang dapat dimainkan oleh semua kelompok. Penggunaannya pun bisa berbeda antar kelompok. Saat ini, terdapat 2D kartu berbeda yang dapat dimainkan secara terpisah dan memiliki karakteristik masing-masing. Kartu yang ada di root merepresentasikan warga desa dan kemampuan yang mereka miliki. Terlihat dari warna dan ikon yang tertera di pojok kiri atas kartu. Setiap warga juga memiliki kemampuan masing-masing yang bisa dimanfaatkan. Kelompok yang memanfaatkan mereka harus membangun fasilitas tertentu di desa yang dibutuhkan sesuai dengan ikon di pojok kiri bawah atau di pojok kanan atas kartu. Anvil. Warga Ruba dikenal sebagai pengracin besi yang handal. Dan dengan memaksa dia bekerja di desa Ruba sendiri yang kaya akan biji besi, sebuah palu akan tercipta dan menaikkan 2 poin penaklukan untuk kelompok yang memaksanya. Keberadaannya pun akan dihilangkan dari woodland setelah palu tersebut dipindah tangankan. Peralatan yang kelompokmu dapatkan nantinya akan digunakan sebagai umpan agar Vagabond mau menjalin kerjasama denganmu. Armourers. Warga burung yang hidup di atas pohon seluruh penjuru woodland yang membelot dari kelompoknya bisa disewa sebagai tentara bayaran yang akan berada di garis depan peperangan. Tapi, untuk melengkapi mereka dengan peralatan perang, mereka harus disiapkan terlebih dahulu di desa Ruba. Seperti yang kita tahu, desa Ruba adalah desa pengrajin besi. Mereka akan mendapatkan perlengkapan perang yang lengkap di sana. Para burung yang telah siap bertempur ini dapat dijadikan tameng hidup untuk menahan serangan saat perang terjadi. Scouting Party. Merupakan segerombolan warga desa tikus yang direkrut dari dua desa tikus berbeda yang diperkerjakan seumur hidup mereka untuk mengintai kondisi hutan dan memberi informasi ke kelompok yang merekrutnya. Berkat informasi tersebut, strategi penyergapan musuh pun tidak akan pernah ampuh lagi. Ambush. Dia merupakan warga di desa klinci yang ditugaskan untuk menyergap pasukan musuh saat sebelum penyerangan dimulai, mengeliminasi dua pasukan musuh yang akan menyerang secara tiba-tiba. Masih banyak lagi kartu-kartu yang bisa dimanfaatkan di root. Kamu akan bisa melakukan hal-hal unik di luar kemampuan kelompokmu saat mengaktifkan kemampuan mereka secara bersamaan. Di root, peperangan akan terjadi jika ada pasukan kelompok berbeda yang ada di satu desa yang sama atau bangunan kelompok lain dan salah satu prajuritnya harus ada yang menginisiasi serangan. Penyerang bebas untuk memilih satu kelompok yang akan diserang. Contohnya, kelompok kucing akan menyerang kelompok burung. Maka, kelompok burung akan menjadi pihak bertahan. Dua buah dadu bermata 12 dengan sisi bernilai 0-3 inilah yang akan menentukan hasil peperangan. Kelompok penyerang akan melempar kedua dadu. Nilai dadu tertinggi akan menjadi milik kelompok penyerang dan nilai dadu terendah akan menjadi milik kelompok bertahan. Dalam kasus ini, dadu kucing bernilai 3. Namun, pasukan kucing hanya berjumlah 2. Maka, jumlah serangan maksimum yang bisa dilancarkan adalah 2. Yang berarti, membunuh 2 pasukan burung. Di sisi lain, pasukan burung berjumlah 3. Maka, seharusnya maksimum jumlah serangan balik yang burung bisa balas adalah 3 serangan. Tapi, karena dadu hanya bernilai 2, maka pasukan burung hanya berhasil menyerang balik dan membunuh 2 pasukan kucing. Dengan begitu, kedua kelompok sama-sama gugur 2 pasukan. Contoh lain, pasukan burung berjumlah 5. Dan pasukan kucing berjumlah 1. Burung menyerang kucing. Hasil dadunya adalah 1 dan 3. Meskipun ada 5 pasukan burung, tapi serangan yang dilancarkan akan tetap 3. Karena nilai maksimum dari serangan dadu adalah 3. Dengan begini, maka serangan burung akan turut menghancurkan 1 bangunan dan 1 token milik pihak bertahan yang ada di desa tersebut. Pasukan kucing yang tinggal seorang diri dengan hasil dadu 1 juga tetap dengan berani melawan pasukan burung dan berhasil membunuh 1 burung. Dengan hancurnya bangunan dan token kelompok kucing, maka kelompok burung mendapatkan masing-masing 1 poin dari bangunan dan token yang dihancurkan. Untuk apa melakukan peperangan? Tentunya, untuk menguasai desa. Jika kombinasi dari pasukan dan bangunan satu kelompok yang ada di suatu desa melebihi dari kelompok yang lain, maka kelompok dengan jumlah kombinasi terbanyaklah yang menguasai desa itu. Benefitnya, kelompok penguasa akan dengan bebas melakukan apapun di desa tersebut. Salah satunya termasuk mendirikan bangunan. Bangunan hanya akan bisa didirikan di tanah kosong yang tersisa. Jika tidak ada, maka bangunan tidak bisa didirikan. Untuk token yang berbentuk bulat, tidak akan memenuhi lahan. Jadi jumlahnya bisa sebanyak apapun. Jika terjadi seri dalam penentuan kuasa desa, maka desa tersebut bebas atau tidak ada yang menguasai. Bangunan atau token yang tidak dijaga sama sekali oleh pasukan kelompok yang memilikinya di awal serangan kelompok lain, maka akan menambah jumlah total serangan sejumlah satu. Dengan asumsi pasti hancur karena tidak ada yang melindungi bangunan tersebut. Dan jangan lupa satu poin untuk setiap bangunan dan token yang dihancurkan. Terakhir, terdapat alternatif cara untuk mengakhiri peperangan di Woodland. Yaitu dengan membuktikan kelompok mula yang paling kuat dengan menguasai kombinasi desa yang ada di kartu Dominance. Tapi bersiaplah, karena semua kelompok akan langsung menyerang dan berusaha menggagalkan rencanamu. Oke, sekarang saatnya setup. Pilih peta apa yang akan kamu mainkan. Tempatkan reruntuhan berserta peralatan bertanda R di lahan kosong yang bertanda R juga secara acak. Tempatkan ke-12 peralatan di sisi atas peta. Pilih kelompok mana yang akan kamu pihak. Ambil papan kelompok yang bersesuaian dan balik. Di sana ada list komponen dari kelompok yang kamu pilih serta bagaimana cara setupnya. Setelah mengambil semua komponen, balik lagi papannya. Di sisi inilah tertulis bagaimana cara memainkan dan memperoleh poin khusus untuk kelompok kalian. Sederhananya ada 3 fase yang akan dilalui setiap pemain. Ada bertsong atau pagi hari, daylight siang hari, dan evening malam hari. Fase-fase ini akan dilakukan berurutan oleh pemain secara bergantian. Dan terakhir, draw 3 kartu dan kita lanjutkan di video berikutnya untuk membahas bagaimana cara memainkan setiap kelompoknya. Tetap saksikan What's Happen at the Table.